Hai Geek Squad, lihat logo baru yang ada di atas ini, close the door, yes, I'm one of them now, so aku akan lebih sering upload sih Dan jam tayangnya bakalan berubah, bukan hari Senin lagi, tapi hari Rabu dan juga Minggu, so kita ketemu dua kali seminggu Oke hari ini aku akan ngebahas tentang dragons atau kisah naga-naga yang ada di seluruh dunia Makhluk mitos satu ini tuh terkenal di seluruh dunia, mau mitologi apapun, negara apapun, benua manapun, pasti kenal makhluk, dewa, monster, binatang, ya pokoknya pasti kenal naga Kalau kita nonton, main game, baca novel, karya seni apapun, pokoknya yang bergenre fiksi, pasti ada naganya, kebanyakan sih ada naganya Meskipun bentuk, warna, dan ukurannya tuh beda-beda, tergantung dibahas di budaya yang mana Kalau di budaya barat, dari high middle ages, naga digambarin bersayap, bertanduk, berkaki empat, dan bisa nyemburin api gede sekilas mirip dinosaurus Dalam budaya timur, naga biasanya digambarin makhluk yang gak bersayap, mirip ular, dan punya kecerdasan di atas rata-rata Secara umum, naga ini digambarin sebagai binatang purba yang serem, yang punya gigi dan cakar yang tajam Tubuhnya juga besar dan bersisik, yang jelas mereka megang tempat yang kuat di dunia fiksi Tapi sebenernya asal-usul mereka itu dari folklore dan mitologi loh, kiks Musyusu dari Mesopotamia kuno, Apep dalam mitologi Mesir, Fritra dalam Rekweda, Leviathan dalam Alkitab Ibrani, Long di China Ketzalcoatl di Aztec, Vyten, Laden, Wyvern, Kulshedra dalam mitologi Albania, dan Lernean Hydra, Typhoon, Skyla dalam mitologi Yunani Yormungan, Nidhogg, dan Fafnir dalam mitologi Nordic, naga dari Beowulf, and so on Listnya panjang banget Hampir setiap budaya di seluruh dunia punya mitos naga atau at least makhluk yang mirip seperti naga Kata Dragon masuk ke dalam bahasa Inggris di abad ke-13 Dari bahasa Perancis kuno yang juga Dragon, yang berasal dari bahasa Latin, Draconum, yang artinya ular besar Di kalangan masyarakat Yunani kuno, mythical creature satu ini diberi nama Draconta Yang artinya untuk mengawasi Karena masyarakat menganggap kalau naga ini sebagai penjaga atau pelindung yang mengawasi sesuatu yang berharga Misalnya harta karun, permata, bahkan wanita, putri raja, princess Sosok naga ini juga dipercayai sebagai sosok yang diciptain sama para dewa Supaya manusia tuh gak gampang dapetin barang berharga yang ada di dunia Nah, konsep awal naga ini sebenarnya dari mana sih? Kemungkinan besar ide akan makhluk mitos satu ini tuh muncul karena adanya ovidiofobia Atau ketakutan akan ular Ada seorang antropolog yang namanya David E. Jones Yang ngutip penelitian kalau sekitar 39 orang dari 100 orang takut pada ular Di dalam bukunya An Instinct for Dragons tahun 2000 Faktanya ini adalah satu-satunya fobia yang paling umum Bahkan bisa dibilang sepertiga dari kamu yang lagi nonton ini takut sama ular Naga itu mirip sama ular dan gak dipungkiri punya atribut kayak ular Karena itu Jones nyimpulin kalau naga muncul hampir di semua budaya Karena pada dasarnya manusia punya ketakutan bawaan kepada ular dan hewan lain Yang merupakan predator utama nenek moyang primata manusia Naga kan biasanya diceritain tinggal di gua yang lembab Perairan yang dalam, pegunungan liar, dasar laut, dan hutan yang serem Semua ini adalah tempat yang diperkirakan berbahaya Dangerous bagi manusia zaman dulu Sekarang juga sih Dalam buku The First Fossil Hunters, Dinosaurs, Mammoth, and Myth in Greek and Roman Times tahun 2000 Adrian Meyer berpendapat kalau beberapa cerita naga mungkin terinspirasi Sama penemuan kuno fosil dinosaurus dan hewan prasejarah lainnya Dia berpendapat kalau penggambaran artistik Yunani kuno tentang monster of Troy Mungkin dipengaruhin sama fosil samotherium Atau spesies jerapah yang udah punah Yang fosilnya ditemuin di kawasan Mediterania Di China ada wilayah dimana fosil hewan prasejarah yang gede ditemuin Dan tulang belulangnya diidentifikasi sebagai tulang naga Dan dijadikan pengobatan tradisional di Tiongkok Jadi kurang lebihnya orang zaman kuno diperkirakan menciptakan suatu makhluk yang mirip sama ular Tapi jauh lebih kuat daripada ular Orang zaman dulu kan cenderung menciptakan dan menyembah sesuatu yang mereka takuti Kayak tadi yang dibilang nih Orang-orang zaman kuno kan nemuin semua tulang belulang hewan yang gede ini nih Otomatis mereka akan bayangin ini tuh makhluk apa ya kira-kira Dan mungkin aja ternyata mereka nemuin tumpukan tulang belulang dari berbagai binatang yang berbeda Mereka susun menjadi suatu makhluk yang fantastis Yaitu naga Pulau fosil yang tersebar di seluruh dunia Yang ditemuin di setiap negara tulang belulangnya kan dari binatang yang berbeda Ya mungkin itu bisa menjelaskan kenapa kisah naga itu berbeda di setiap negara Karena itu karakteristik naga jadi bervariasi Tapi kan ini cuma sekedar teori aja Laporan paling awal tentang naga sebagai makhluk draconik Muncul pertama kali dalam seni dan sastra Mesopotamia kuno Beberapa contoh naga sepanjang sejarah muncul dari mitologi di zaman Sumeria dan Maya Kor dari teks-teks Sumeria kuno sering dianggap sebagai salah satu naga pertama yang didokumentasiin secara tertulis Dan dia digambarin hidup dalam kehampaan di suatu tempat di bawah laut Biasanya di underworld atau sebagai makhluk jahat yang ngumpet di antara alam dan dunia Penggambarannya jahat dan dia diceritain nyulik seorang dewi yang dia bawa ke underworld Kur berhasil dibunuh sama Enki Pahlawan yang bunuh naga itu biasanya adalah plot umum yang sering kita temuin di cerita-cerita tentang naga Jadi kayaknya mainstream banget gitu Di cerita rakyat Meso Amerika kuno ada naga yang dikenal sebagai kukulkan Yang disembah sama bangsa Maya Ada legenda tentang seorang anak laki-laki yang terlahir sebagai ular Dia dibuang tapi saudarinya masih ngerawat dan gedein dia diem-diem di dalam gua Tapi kan dia makin gede dan makin gede tuh Jadi kan susah dikasih makannya Nah ular ini tuh cepet gede dan malah numbuhin sayap Dia pun akhirnya keluar dari gua terbang ke langit buat nyari makan Dipercaya dialah penyebab gempa bumi Jadi pada zaman itu kalau misalnya ada gempa bumi masyarakat percaya kalau itu adalah kukulkan Yang lagi ngasih tau saudarinya kalau dia masih hidup dan baik-baik aja Menariknya kukulkan ini terkait erat dengan dewa suku Aztek yang namanya Ketzalcoatl Tiamat Dewi Penciptaan Babylonia digambarin sebagai ular laut besar atau naga Dia ngelahirin dewa generasi setelahnya dan juga semua naga dan ular lainnya Dewa naga selanjutnya ada Dewa Mesir Eipep yang digambarin sebagai ular laksasa Hampir mirip sama Tiamat Eipep ngelambangin kekacauan dan kegelapan Karena itu dia musuh terbesar Dewa Matahari, Ra Dikatakan bahwa setiap hari Eipep nunggu di Underworld, tepat di bawah Cakrawala Ra berlayar melintasi langit setiap hari buat kasih cahaya ke dunia Pas Ra udah nyampe di Cakrawala, Eipep bakalan nyoba ngelahap dia Dan itu bikin gelap, dan itu bikin gelap alias malam hari Untungnya Eipep selalu gagal, dan Ra balik lagi ke langit pas fajar Eipep juga dihakini bertanggung jawab buat mengguncang bumi Mirip sama Yormungand atau Medgard Serpent yang ada di Nordic Dan Eipep juga digambarin sebagai pemakan jiwa orang mati Beberapa ular laut besar muncul di sejumlah agama Kaya Fritra di Rigweda dan Leviathan di Kitab Ibrani Konsep ular besar atau naga yang dibunuh sama pahlawan ini menyebar ke seluruh bumi Dalam mitologi Yunani, Zeus diceritain bertarung ngelawan Typhon buat supremasi alam semesta Beberapa versi nyebutin kalau Typhon bisa nyemburin api dan dia bersayap besar kaya naga Pertempuran mereka tuh mengguncang bumi Dan akhirnya Zeus menang berkat petirnya yang perkasa Dan dia ngelemparin Typhon ke Tartarus alias neraka terdalam di mitologi Yunani Juga Demigod atau pahlawan setengah dewa yaitu Hercules diperintahin untuk membunuh Lernian Hydra Dia dikirim buat bunuh Hydra berkepala sembilan Dia harus cari satu kepala abadinya buat ngalahin kepala-kepala yang lain Masih seputar superhero yang ngelawan naga di mitologi Yunani ada Jason Pemimpin Argonauts yang mulai pencarian bulu domba emas Akhirnya setelah perjalanan panjang bulu domba emas ini ketemu juga Tapi dijaga sama seekor naga Bedanya dia gak bunuh tuh naga Tapi Jason punya trik yang bikin naga itu ketiduran Pas naga itu tidur dia diem-diem ngambil bulu domba emas Ini tadi nih aku sebut kalo naga kebanyakan diceritain ngelindungin benda-benda yang berharga Dalam epic Beowulf ada seseorang yang nyolong cangkir emas dari sarang naga Naga itu pun ngamuk ke desa dan ngebakar semuanya Beowulf pergi ngelawan naga sama salah satu anak buahnya Dan mereka berdua berhasil ngebunuh naga itu Dalam fall sunga saga ada harta karun besar yang dijaga sama naga Fafnir FYI Fafnir ini diceritain tadinya bukan naga tapi kurcaci Cuman saking serakahnya, saking maruknya dia pengen nguasain semua harta dan tahta bapaknya Termasuk cincin terkutuk Anvari Abis Fafnir berhasil ambil semua hartanya Dia dikutuk dan berubah jadi naga Ada seorang hero yang namanya Sigurd yang mau ngelawan Fafnir Tapi dia ngumpet di lubang dan menunggu Fafnir lewatin lubang itu Begitu kesempatan dateng Dia langsung menikam jantungnya Fafnir Dikatakan siapapun yang makan jantung naga bakalan dapet kekuatan yang besar Dan Sigurd makan jantung Fafnir Dan dia juga ambil cincin terkutuk yang bakalan nyebabin kehancurannya Banyak cerita di seluruh Eropa tentang pahlawan yang ngebunuh naga Atau diem-diem ngelewatin naga buat nyolong harta karun Waktu itu aku juga pernah cerita tentang Merlin Seorang penyihir legendaris jamannya King Arthur Dia pernah kasih tau nubuatnya tentang naga nih Ceritanya kan lagi ada kastil yang dibangun Tapi kastil ini tuh gak jadi-jadi Gak berhasil dibangun Runtuh mulu Setiap malam kastilnya hancur Dan Merlin bilang kalau sebenarnya di bawah fondasinya tuh ada danau Di dalam danau itu ada dua naga yang lagi berantem Panglima perang perintahin danaunya supaya dikeringin Dan benar muncullah naga merah dan naga putih yang lagi berantem Barlin bilang kalau naga putih ngewakilin Anglo-Saxon Bakalan menang atas naga merah yang ngewakilin Welsh Tapi jangan khawatir karena naga merah bakalan comeback dan ngalahin si naga putih Naga merah dipakai jadi simbol kekuasaan dan kehormatan Welsh Yang dipajang di bendera Welsh Dalam cerita ini naga dinilai tinggal di gua di bawah tanah Ada cerita lain yang nyebutin kalau naga itu adalah iblis Kayak Leviathan Dalam agama Hindu ada Fritra Iblis dan personifikasi dari kekeringan, kejahatan, dan kekacauan Juga musuh Indra Fritra diidentifikasi sebagai Asura Dia akhirnya dibunuh sama Indra Ini mohon dikoreksi ya kalau salah Kisah naga yang nyerempet-nyerempet agama juga ada di cerita Saint George Itu salah satu kisah yang paling terkenal di Eropa Ceritanya ada naga yang diem di danau deket kota Supaya dia nggak nyerang kota, orang-orang kasih dia sesajen Puset naga dikasih sesajen Sajennya tuh macem-macem giks Ada dari domba sampai anak orang dipilih pakai undian Nah suenya undian jatuh ke anak raja Which is princess Padahal kan sebenarnya si raja tuh udah berusaha nawarin semua emas yang dia punya ke warga Ke orang-orang Tapi orang-orang nggak mau tetep nyuruh si princess ini buat dikorbanin Buat si naga Pas sang putri dikirim ke danau Untungnya Saint George kebetulan dateng Naga itu kan muncul nih dari danau Tapi Saint George gercep nusuk naga itu pakai tombaknya Dia dan sang putri nunggangin naga itu balik ke kota George bunuh naga itu dan orang-orang di desa itu pun dibaptis jadi nasrani Sebuah gereja didirikan di tempat naga itu mati Dan mata air ngalir dari altar gereja Yang bisa nyembuhin semua penyakit Konsep cerita tentang ksatria yang nyelametin putri dari naga Kayak dari makhluk serem Kayak itu banyak banget diadaptasi Ada cerita rakyat Polandia yang terkenal Tentang seekor naga yang hidup di bawah bukit wawel Naga itu minta sejumlah ternak tiap minggu dari kota terdekat Dan buat tiap ternak yang gak dikasih ke dia Dia bakal makan penduduk yang ada di desa itu Raja pun ngirim kedua putranya buat bunuh naga itu Dan mereka nyusun rencana buat ngisi kulit sapi pakai sulfur Dan dimakan naga itu Naga itu pun mati Jadi mereka percaya kalau naga itu bakalan mati kalau makan sulfur Kayak yang gue bilang tadi Naga itu di konsep barat Kuat di segi fantasi Salah satu naga yang paling terkenal dalam fantasi modern itu Smoke dari J.R.R. Tolkien The Hobbit Smoke bisa dibilang terinspirasi dari epic Beowulf Berumur panjang, licik, serakah, pendendam dan bisa nyemburin api Cerita Tolkien juga menyebutin naga lain yaitu Anne Callaghan the Black Naga terbesar dari semua naga Dan Glorong Yang digadang-gadang terinspirasi dari Fafnir Tapi kisah-kisah naga di timur tuh beda banget Naga di China itu dihormatin dan disembah Naga Tiongkoklong adalah makhluk dengan peringkat tertinggi dalam hirarki hewan China Kebanyakan Chinese Dragon itu berkaitan erat sama air Juga jadi simbol keberuntungan dan kemakmuran Dan juga kekuatan sehubungan sama Kaisar Tiongkok Chinese Dragon umumnya digambarin sebagai ular tanpa sayap yang punya empat kaki Orang Tiongkok kuno seringkali nemuin tulang dinosaurus Tapi dibilangnya tulang naga Dan tulang ini sering dipakai buat pengobatan tradisional Naga juga dipercaya sebagai pembawa hujan Dan kekeringan bakal disalahin ke naga yang males Kasian Banyak juga orang Tiongkok yang percaya kalau mereka itu adalah keturunan dari naga Dan biasanya yang keturunan naga itu jadi Kaisar Selama sejarah kekaisaran Tiongkok Satu-satunya yang diizinkan memakai motif naga di rumah Pakaian atau barang pribadinya Ya cuma Kaisar Ini juga mohon dikoreksi ya Di Chow Chuan yang ditulis pas periode Warring States Ada pria yang namanya Tong Fu Yang suka banget sama naga Dan dia bisa pahamin naga Jinakin dan ngebesarin naga Dia ngelainin Kaisar Xiong dan dikasih nama Huan Long Yang artinya pemelihara naga Di cerita lain Kong Chia, Kaisar ke-14 dari dinastisya Dikasih seekor naga jantan dan naga betina sebagai hadiah Atas kepatuhannya ke dewa surga Tapi karena dia gak bisa ngelatih naga-naga itu Dia nyewa pelatih naga yang namanya Liu Lei Ini juga sorry kalau pronouncenya kurang tepat Liu Lei udah belajar cara ngelatih naga dari Huan Long Suatu hari si naga betina tuh mati Liu Lei diam-diam masak dagingnya dan dikasihin ke Kaisar Eh taunya doyan Nambah Minta lagi Ya karena si Liu Lei gak ada stok naga lagi Dia gak bisa masakin buat Kaisar kan Yaudah dia kabur dari istana Salah satu cerita naga yang paling terkenal adalah Lord Ikau Dia obsesi banget sama naga Meskipun dia belum pernah lihat Sampai dia menghiasi rumahnya pake motif naga Terharu sama hal ini Saekor naga asli tuh dateng ke rumah Ikau Tapi dia malah ketakutan banget pas liat makhluk itu sampai kehabur Ada juga nih Legenda Tiongkok Yang nyeritain Fushi Yang nyebrangin sungai Lo Pas itu dia ngeliat lumah Saekor naga kuda Tiongkok Yang punya 7 titik di mukanya 6 di punggungnya 8 di sisi kirinya Dan 9 di kanannya Penampakan ini berkesan banget buat dia Dan pas sampe rumah Dia gambar tuh Kudanya komplit sama titik-titik yang ada di setiap badannya Abis itu dia pake tuh titik-titik ini Dijadiin huruf Dan ternyata dia nemuin tulisan Mandarin Yang dia pake buat nulis bukunya I Ching Ada juga nih Legenda Tiongkok lainnya Banyak ya Ada pria yang dateng berobat ke tabib Dan ngaku kalo dia itu naga Pas udah disembuhin Tiba-tiba ada seekor naga muncul Dan bawa dia ke surga Pokoknya banyak banget deh legendanya Kalo aku sebutin satu persatu Kayaknya Gak bakal kelar nih video Orang Korea dan Jepang juga punya Mitos dan kepercayaannya sendiri Tentang naga Kurang lebih mirip-mirip sama Tiongkok tadi Aku ceritain salah satu yang ada di Jepang Ada Cerita naga yang terkait sama samurai Minamoto no Mitsunaka Samurai ini ceritanya lagi tidur di bawah pohon Pas itu dia mimpiin seorang wanita cantik Di mimpinya wanita itu mohon-mohon ke dia Buat nyelamatin dia dari raksasa yang neror negerinya Pas dia bangun Mitsunaka nunggang kudanya ke sebuah kuil Disitu dia berdoa selama 8 hari Terus dia pergi ke tempat si cewek yang ada di mimpinya itu Disitu dia bunuh naga itu pake panahnya Di Jepang mereka percaya kalo naga itu bisa dibunuh pake logam Makanya samurai kayak Nita Yoshisada ngelemparin pedang ke laut Buat menangin dewa naga yang tinggal di dalam laut Di Jepang naga juga dianggap sebagai pembawa hujan Pas desa Jepang Okimura menderita kekeringan Penduduk desa bakalan bikin patung naga dan diarah ke jalan-jalan Supaya bisa hujan Masih banyak cerita tentang naga lainnya Mungkin ada jutaan deh Yang mau share boleh Share di kolom komen Atau misalnya mau dibikin part 2 Khusus tentang naga gitu Kita bikin segmen baru kalo engga ya Tentang dragons Yang mau komen Yang bisa kita liat kurang lebih cerita naga Satu dengan lainnya tuh pasti ada kemiripan Satu cerita menginspirasi cerita lain Dan kemudian menginspirasi cerita lainnya Jadi saling terinspirasi gitu Sampai bisa dibilang kalo naga ini adalah konsep yang universal di bumi ini Selama ratusan tahun Atau ribuan tahun bahkan Alright that's all about dragon Thank you so much for watching I hope you guys like it Mohon maaf jika ada salah Boleh dikoreksi And I'll see you again on my next video Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya